Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi menggelar rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Rapat plenu rekapitulasi tingkat Kota Jambi ini diraksanakan selama 3 hari terhitung sejak 3 hingga 5 Maret 2024. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan saat ini masih ada satu kecamatan, yaitu Alambaraju, yang masih berproses. Namun hal itu tidak menjadi hambatan untuk memaksanakan plenu rekapitulasi tingkat Kota Jambi, karena kecamatan tersebut nantinya akan dilakukan perhitungan pada hari terakhir atau tanggal 5 Maret 2024. Rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolahan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Jambi ini diawasi langsung bawah 10 Kota Jambi. Rapat plenu dan untuk pembacaan hasil di hasilnya itu dilakukan di hari terakhir setelah seluruh kecamatan lain selesai pembacaan. Dan KPU Kota pun juga menjadwalkan dari tanggal 3, 4, dan 5 rekapitulasi di tingkat Kota harus sudah selesai untuk seluruh kecamatan. Ketua Bawas Luku Kota Jambi, Johan Wahyudi, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan secara melekat agar plenu rekapitulasi ini berjalan lancar dan tidak ada kecurangan. Kita sambil menunggu juga Alam Berajo yang saat ini masih proses, ada 30 TPS lagi yang hari ini masih diproses oleh Alam Berajo, kecamatan Alam Berajo. Kendala teknis sepertinya, karena memang ada beberapa keberatan dari saksi sehingga proses yang dilakukan ini agak terlambat karena buka kota suara dan menggunakan perhitungan surat-surat ulang. Kalau informasi yang kami dapat di bawah hari ini itu insya Allah sudah selesai. Jadi sudah selesaikan. Rapat plenu terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 ini melibatkan anggota PPK 11 kecamatan, saksi 18 partai politik, saksi DPDRI, tim pemenangan paslon presiden dan wakil presiden, serta lainnya. Kontributor BTV Februar melaporkan dari Kota Jambi